Dan memirsa untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Diling Rumbang BRI. Di sana sudah ada reporter Anggita Ulandewi dan jurukamera Feriska Emanuel. Anggita bagaimana kondisi perdagangan di pasar uang saat ini? Ya, Julita, untuk membahas kondisi perdagangan rupiah di pasar uang saat ini, saya sudah bersama dengan Senior Manager Treasury Business Bank Rakyat Indonesia, Hindarsih Widya Stuti. Selamat pagi, Bu. Kalau kita lihat, untuk seminggu ini rupiah masih berada dalam tren menguat. Nah, untuk pembukaan perdagangan pagi ini, bagaimana sendiri untuk pergerakannya? Baik. Rupiah pada pagi ini dibuka di level 13.970 per USD. Memang relatif menguat dibandingkan dengan penutupan hari kemarin di 13.975 per USD. Jika dibandingkan dengan akhir pekan yang lalu, yaitu tanggal 13 Desember, rupiah telah menguat 0,11 persen dibandingkan dengan penutupan yang lalu di level 13.990 per USD. Kalau untuk secara teknikal, rupiah memang masih dalam tren menguat, kemudian resistennya itu berada pada level 14.05. per USD, sementara supportnya itu berada di level 13.945 per USD. Kemudian kalau dilihat dari indikator RSI sendiri, memang saat ini berada di wilayah overbought dan ada kemungkinan memang akan bergerak naik seperti itu. Kalau kita melihat sendiri, ini kan para pelaku pasar dan juga ini masih menunggu rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia sebentar siang yang diprediksikan, Bank Indonesia masih akan menahan suku bunga acuan di angka 5 persen. Nah ini kira-kira akan berdampak ke penguatan rupiah kah untuk akhir bulan ini, tadi akhir tahun ini? Ya, betul. Seperti kita ketahui, rapat Dewan Gubernur ini memang sudah menurunkan sebanyak 4 kali ya untuk tahun ini, jadi dari 6 persen ke 5 persen dan diprediksi memang akan tetap di level 5 persen untuk saat ini. Yang diprediksi memang investor akan melihat itu masih merupakan cukup kuat untuk secara perbandingan imbal hasil, sehingga diprediksi memang masih untuk menguatkan rupiah ya. Artinya masih akan melanjutkan tren penguatan dengan adanya sentimen dalam negeri tersebut. Nah kalau sentimen eksternal sendiri yang mempengaruhi pergerakan rupiah di seminggu belakangan ini apa saja, Bu? Ya, betul. Tentunya pertama masih terdapat perkembangan positif dari trade war antara US dan China. Di antaranya tanggal 15 Desember kemarin memang meliputi penundaan penerapan tarif, kemudian penurunan tarif existing dari produk dari China, kemudian peningkatan pembelian produk pertanian sendiri dari China. Selain itu, penasehat ekonomi gedung putih, Lawrence Kudlow juga menyatakan Trump dan Xi Jinping memang akan meneretangani perjanjian kembali nanti di awal Januari 2020. Terkait dengan angin segar dari kesepakatan dagang, ini masih ada kabar yang ditunggu oleh para pelaku pasar dari Eropa, yaitu di mana Perdana Menteri Inggris Boris Johnson katanya akan berencana merevesi undang-undang Brexit yang akan kemungkinan nanti memperpanjang keluarnya Brexit ini dari Eropa. Ini bagaimana dampaknya ke pergerakan rupiah sejauh ini? Ya, betul. Jadi memang didukung juga hal itu dengan hasil pemilu yang memenangkan pasar partai konservatif, di mana mayoritas kursi parlemen juga ada di pihak Boris Johnson, dan dikhawatirkan memang hal tersebut dapat memperbesar kemungkinan hard Brexit. Jadi memang dari sentiment-sentiment tersebut, diproyeksikan USD memang masih berkerat sideways, atau akan sedikit terkoreksi terhadap euro, cuma relatif terbatas seperti itu. Kalau kita melihat untuk perkembangan rupiah dengan mata uang Asia, seperti yen, dolar, Singapura, dan juga yuan, bagaimana saat ini? Apakah juga masih menguat seperti rupiah terhadap USD? Ya, betul. Jadi untuk pada perdagangan kemarin, rupiah memang menguat terhadap beberapa mata uang Asia lainnya, seperti China Yuan, kemudian Singapura Dollar, dan GPY, sehingga memang masih disimpulkan bahwa IDR memang bergerak, kecenderungan menguat terhadap mata uang Asia lainnya. Cuma kalau kita lihat, mata uang Asia jika dibandingkan dengan pergerakan USD, memang saat ini seperti Korean Won itu melemah sebesar 0,3 terhadap USD, kemudian Filipina Peso bergerak melemah 0,15% terhadap USD, dan indian rupiah juga melemah terhadap USD. Jadi kita lihat rilis data PMI US yang bertahan di level 52,6, kemudian industrial production AS yang di bulan November masih tumbuh 1,1%, itu memang menunjukkan bahwa meskipun di tengah perang dagang yang terjadi antara US dan China ini, indikator pertumbuhan di AS itu masih tetap terjaga. Dengan posisi rupiah saat ini terhadap USD dan juga perkembangan dari sejumlah sentimen domestik maupun eksternal yang ada, bagaimana kondisi seputar perdagangan obligasi saat ini, Bu? Untuk perdagangan obligasi, saat ini memang masih diperdagangkan sideways, tapi kecenderungan menguat terbatas untuk seluruh tenor benchmark. Untuk pasar obligasi sendiri, kemarin para investor memang masih eager untuk mencari aset di emerging market karena seperti kita ketahui dari data perdagangan, trade balance itu, sorry, dari perang dagang itu cukup positif sehingga investor melarikan dananya ke aset yang lebih beresiko seperti itu. Capital inflow untuk pasar obligasi juga cukup besar, yaitu di Rp170 triliun sampai dengan saat ini, yang menunjukkan kompetitiveness untuk bonds itu masih cukup tinggi. Selain itu, peningkatan aktivitas investor seperti kita lihat pada perdagangan sesi kemarin, volume perdagangan untuk transaksi bonds di Indonesia di level Rp20,2 triliun. Jika dibandingkan dengan rata-rata transaksi harian, itu di level Rp13,7 triliun. Jadi memang masih cukup menarik untuk bonds. Terkait dengan perkembangan perdagangan reksadana, apa saja yang perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar? Untuk investor memang kecenderungan saat ini masih menghindari aset-aset berisiko seperti saham, kemudian dan beralih ke instrumen obligasi. Seperti kita ketahui, memang per November ini reksadana surat utang masih menjadi pilihan utama para investor. Sementara produk reksadana berbasis saham memang masih terhitung memerah. Untuk reksadana pendapatan tetap sendiri membukukan kinerja positif selama November itu sebesar 0,53%. Kemudian reksadana surat utang membukukan kinerja positif selama November 0,47%. Sementara reksadana saham membukukan kinerja negatif yaitu sebesar minus 7,23%. Terima kasih banyak atas informasinya, Bu Hindarsih. Ya, Julita, demikian wancara kami dengan Senior Manager Treasury Business Bank Rakyat Indonesia Hindarsih Widastuti terkait dengan pergerakan rupiah dan juga di mana rupiah di akhir tahun ini diprediksikan akan berada pada rentang resistance di angka 14.075 dan resistance dan masuk kami support di rentang 13.495 per 1 USD. Sementara itu untuk obligasi sendiri saat ini masih berada dalam posisi sideways namun masih positif untuk diinvestasikan. Kembali ke Anda di studio, Julita. Anggita, terima kasih untuk informasinya. Reporter Anggita Wulang Dewi dan Jurukamera Feriska Emanuel melaporkan langsung dari Diling Rumbang BRI.